Saudara Kodam 12 Tanjung Pura menggelar kompetisi tenis lapangan sekalbar dengan 4 nomor pertandingan. Kompetisi untuk memeriakan hari jadi TNI ke-78 ini juga diharapkan mampu menjadi atlet muda kalbar. Sebanyak 172 atlet tenis lapangan dari seluruh kalbar, antusias mengikuti kompetisi tenis lapangan yang dilaksanakan Kodam 12 Tanjung Pura memperbutkan Piala Pangdam 12 Tanjung Pura. Empat nomor perlombaan dilaksanakan dalam kompetisi ini, diantaranya pasangan ganda putra, ganda putri, dan nomor putra putri di bawah usia 18 tahun. Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Iwan Setiawan bilang, selain sebagai ajang silaturahmi, turnamen ini juga untuk menjaring atlet muda kalbar yang diharapkan dapat mewakili kalbar hingga ke tingkat nasional. Dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-78, Piala Pangdam 12 Tanjung Pura. Tentunya ini juga sekaligus harana ajang silaturahmi, ajang pertemuan antara atlet-atlet se-Kalimantan Barat. Dan kita pada hari ini diikuti sekitar 172 atlet se-Kalimantan Barat untuk ikut turnamen tenis lapangan. Diharapkan kita bisa mendapatkan atlet-atlet muda yang berbakat, yang bisa nanti di bina khusus untuk menjadi atlet Kalimantan Barat yang bisa berlagak, baik di internasional maupun internasional. Sementara itu, Muhammad Imam Asyari, selaku Ketua Panitia dan Ketua Persatuan Tenis Lapangan Indonesia Kalbar menyebut, kompetisi ini sangat penting dan telah dinantikan para atlet tenis lapangan Kalbar karena baru digelar kembali setelah 10 tahun terakhir. Memang pada kesempatan kejuaraan kali ini, kita emang agak sedikit beda kejuaraan sekalbar ini. Pertama karena sebelumnya kan kita didera sama pandemi COVID-19 3 tahun berturut-turut ya. Nah, tapi selain itu juga ya, kita memang sudah lebih dari 10 tahun kita nggak melaksanakan event seperti ini. Jadi ini multi-event, jadi nomor pertandingannya yang ditandingkan itu adalah banyak. Ada yang bergu, ada yang perorangan prestasi maupun yang junior. Jadi kesempatan kali ini memang benar-benar luar biasa ditambah dengan dukungan para pihak dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dari Kodam 12 Tanjung Pura, serta dari pihak KONI, serta Peng Propelti Provinsi Kalimantan Barat. Muhammad juga bilang kehadiran turnamen serupa dinilai dapat mempersiapkan atlet untuk mengikuti kompetisi yang lebih tinggi untuk membawa nama Kalbar. Sebab pada 2021 lalu, Kalbar pernah memiliki atlet yang menjuarai turnamen se-Kalimantan.